Hari ini gugatan PJ Kepala Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara telah selesai di tahap proses pemeriksaan persiapan dan akan segera memasuki babak baru untuk pembacaan gugatan secara terbuka dan juga pemeriksaan di pengadilan. Gugatan ini sudah dinyatakan menjadi keunangan PT UN untuk pemeriksa. Terdapat beberapa masukan yang memang kemudian diakomodir di dalam perubahan gugatan ini terkait dengan penguatan keunangan dari PT UN dan juga tanggung jawab hukum dari Presiden dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dalam gugatan ini yang kita gugat ada dua yaitu yang pertama adalah tindakan dari pemerintah yang tidak melakukan atau omision yang tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan penjabat kepala daerah sebagai konsekuensi dari penundaan pemilu untuk pilkada serentak. Dan kedua adalah tindakan pemerintah selama bulan Mei sampai November 2022 yang telah mengangkat penjabat kepala daerah baik itu oleh Presiden untuk Gubernur maupun Hemendagri untuk Bupati dan Wali Kota yang tidak didahului dengan adanya peraturan yang dalam peraturan MK itu harus ada untuk menjamin proses yang demokratis. Tanpa adanya peraturan tersebut, prosesnya sangat rawan untuk konflik kepentingan dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemerintah pusat yang tentunya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan dalam gugatan juga kami mendalilkan bahwa kedua tindakan itu melanggar undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dibatalkan dan kita meminta beberapa hal itu harus dilakukan oleh Presiden maupun Hemendagri dalam gugatan. Selanjutnya dalam gugatan ini kita akan segera melakukan pembacaan gugatan secara terbuka yang akan dilakukan minggu depan tanggal 5 Januari 2023. Kami mengundang rekan-rekan wartawan dan juga rekan-rekan masyarakat untuk bisa terus mengikuti perkembangan gugatan penjabat kepala daerah dan melakukan dukungan-dukungan karena kami percaya bahwa apa yang kami gugat saat ini itu sangat terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas dan tentunya adalah nilai-nilai demokrasi yang saat ini terus-menerus dikikis khususnya oleh pemerintah pusat.